Halo Sobat Bakuantam, Perang Rusia-Ukraine kini telah memasuki tahun ketiga dan terbukti menjadi beban keuangan yang signifikan bagi para pembayar pajak Rusia. Selama paruh pertama tahun 2024, anggaran Rusia mengalokasikan 5,3 triliun ruble atau sekitar 55,65 miliar dolar yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pertahanan. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, pengeluaran militer Rusia melonjak sekitar 36 persen yang berarti tambahan 1,4 triliun ruble atau 16,77 miliar dolar. Pemerintah Rusia mengeluarkan rata-rata 203 miliar rubel per minggu, 29 miliar rubel per hari atau 1,2 miliar rubel per jam. 1,2 miliar rubel ini setara dengan 13,3 juta dolar. Gila itu berapa miliar itu bisa buat beli Innova, beli rumah BTN untuk satu kabupaten, bos kata kau mendang-mending ya kan. Ini hanya dalam waktu 6 bulan, pengeluaran militer Rusia telah melonjak drastis. Pemerintah Rusia mengalokasikan dana sebesar 10,8 triliun rubel untuk belanja militer dalam anggaran 2024. jumlah ini mewakili hampir 30 persen dari total belanja, rekor tertinggi sejak era Soviet. Belanja militer aktual Rusia ini dapat melonjak hingga 13,3 triliun rubel pada akhir tahun yang mencakup 7 hingga 8 persen dari PDB Rusia. Ya, kira-kira jumlah anggaran militer dengan porsi 7 persen dari PDB ini setara seperti Al-Jazair sekitar 8,2 persen dari PDB ataupun Sudan Selatan 6,3 persen dari PDB. Dibandingkan dengan tahun 2021, pengeluaran militer telah meningkat 3 kali lipat. Hebatnya, selama 4 dari 8 bulan pertama tahun ini, anggaran federal Rusia malah surplus yang berarti pendapatan melebihi pengeluaran. Pada akhir Agustus, total defisit relatif kecil yaitu 331 miliar rubel hanya 1,6 dari proyeksi tahunan. Namun, penurunan harga minyak dapat menimbulkan masalah bagi anggaran Rusia. Para analis menunjukkan bahwa harga minyak mentah ural Rusia yang turun di bawah 60 dolar per barel pada bulan September untuk pertama kalinya pada tahun ini menandai penurunan 18 persen harga dari akhir Agustus. Kekhawatiran signifikan bagi Kremlin adalah ketergantungannya pada pendapatan minyak untuk mendanai pengeluaran militer. Tapi tentu saja, selain minyak, Rusia juga punya gas, uranium, dan berbagai sumber daya alam yang tentunya tidak dikorup-korup seperti timah kita yang 200-an triliun. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.